Intro Cara budidaya ikan baung kolam tanah untuk pemula 1. Pemilihan lokasi budidaya Lokasi untuk membuat kolam budidaya ikan baung ini sebaiknya memiliki tanah yang berstruktur kuat, dapat menahan air, subur, tidak berbatu dan memiliki sumber kolam air sepanjang tahun dan juga bebas dari pencemaran 2. Persiapan kolam budidaya Setelah kolam jadi kolam dikeringkan terlebih dahulu Lalu lakukan pengapuran dengan kapur CACO3 untuk membunuh binatang yang membahayakan ikan dan mengurangi derajat keasaman tanah dan juga air kolam Lakukan pula pemupukan dah Syar dengan menggunakan pupuk organik ataupun pupuk anorganik 3. Penebaran benih ikan baung Setelah air dibiarkan menggendang dalam kolam selama sekitar 1 bulan Benih ditebar Benih yang ditebar yaitu yang berukuran sekitar 2-3 gram Dengan kepadatan tebar benih yaitu sekitar 60-100 ekor per meter persegi 4. Pemberian pakan Pakan yang diberikan pada ikan baung yaitu berupa pelet Namun selain peh, elet dapat juga diberi pakan tambahan berupa dedak, jagung, ikan asin dan lain sebagainya Yang digiling menjadi satu Pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali sehari yaitu pada pagi, sore dan malam hari 5. Perawatan budidaya ikan baung Lakukan penambahan air pada kolam setiap 3 hari sekali Karena volume air akan berkurang disebabkan penguapan Selain itu kita juga harus menjaga sirkulasi air lebih bagus diberi kincir dalam kolam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton